Pasca kecelakaan yang dialami rombongan Kapolda Jambi, kondisinya cukup memprihatinkan karena ada beberapa korban yang mengalami patah tangan, bahkan Kapolda Jambi juga mengalami hipertermia akibat terus diguyur hujan pada malam hari. Saat tim evakuasi termasuk tim medis sampai di lokasi kecelakaan helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi, kondisi semua korban cukup memprihatinkan, di mana ada tiga orang yang mengalami patah tulang, bahkan semuanya mengalami luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Hal ini diperparah dengan kondisi alam yang kurang bersahabat dan terus diguyur hujan dan membuat kondisi korban makin memprihatinkan. Saat tim dokter melakukan pemeriksaan, kondisi Kapolda Jambi bisa dibilang cukup parah dengan tangan yang patah dan mengalami luka. Kapolda Jambi juga mengalami hipertermia sehingga tim medis yang hanya menggunakan peralatan dan obat sederhana serta mengganti pakaian Kapolda dengan selimut yang cukup tebal. Kapolda Jambi akhirnya berhenti menggigil dan kondisinya sudah mulai membaik. Terminya memang kita tidak bawa alat seadanya, karena waktu pesawat itu hitungan 5 detik, ya turunnya medis sama Basarna sama tim Rimok 2, lalu ya apa yang ada kita bawa, obat penghilang nyeri, itulah yang kita kasih sama Bapak. Seperti seadanya obat-obat tanahnya? Petanah-petanah di petanahnya sudah ada? Sudah ada, karena dia sudah dua malam. Penanganan pertemian pertama, kita buka, lah baju Bapak, kita robek, lah bajunya, kita ganti selimut. Setebal apapun, sampai lah Bapak hilang menggigilnya. Kita kompres dari, sampai lah dia tenang, kompres hangat-hangat buku. Untungnya ada bantuan makanan itu, ada penyidup api, penyidup api. Apa namanya? Itulah yang bisa kita kompres Bapak. Walaupun kondisi Kapolda Jambi cukup parah, namun saat proses penyelamatan, Kapolda Jambi dievakuasi terakhir. Kapolda baru mau dievakuasi setelah anak buahnya dan kru helikopter semuanya selesai dievakuasi. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.